Halo, selamat pagi, siang atau sore Balik lagi di Aron Bikes Kali ini kita akan bahas Unit Sprint Sprint Latin tahun 1968 Sebelum kita lanjutin Jangan lupa untuk subscribe Supaya kita semakin semangat dalam Mereview unit-unit kita berikutnya Oke Ini adalah salah satu unit yang Bisa dibilang unit Sprint Tua Yaitu Askecil Ini adalah pas tahun transisi Dari Sprint S Ke Sprint Latin Unit ini bisa dibilang Chatnya semua masih bagus 90% lah ya Dan kualitas chatnya bisa dibilang Kualitas chat Yang Lumayan Jadi kalau orang bilang Kualitas chat mobil lah Jadi dia Glossy dan Tidak Kasar gitu ya Halus Dan ini juga Yang satu-satu gue suka dari Unit ini Dia match banget nih Antara warna abu-abu Sama List-listnya dia yang satu nada Warna biru Ini list-listnya kita pakai Metal plus Jadi kualitas listnya bagus ya Keras Dan bisa dibilang awet Bagian yang kurang tuh di bagian sebelah sini Dia pernah jatuh Ini kelihatan nih ada Barat di sebelah sini Dan dia punya Tepong ada Gompel di bagian depan Sama di bagian sini Tapi kalau dilihat dari chatnya Chatnya cakep guys Dan sisanya Chat bagian lainnya Segar banget Mulus sampai bawah Dan Cakep nih Kualitasnya Walaupun warna solid Tapi kelihatan Kalau kualitasnya Cakep banget ya Mulus Bagian deck juga Yang biasanya udah pecah Ini enggak Dia mulus Walaupun ya wajar lah ya Bagian bawah suka potor Dan ada baret Halus karena kemakan sepatu Tepong sini mulus Dan nomor rangkanya masih di bawah ya Dan jelas Bawah kiri Oke Untuk kaki-kaki Dia masih original Dia masih Cung Original Pelak pakai depan Patamora Itali Bansualo Ini Eva Itali lama ya Aluminium Patamora Ring 10 Yang belakang pakai standar Kaleng Cung Untuk penalkot Dia pakai DGM Kondisi 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 juga Masih bagus Speedometer Pakai impor 120 Masih 35 On Ini juga karetnya yang bulat Ini enak banget Buat di tangan Dan dia bahannya juga enak Padet Metal plus Nggak kayak Lokalan yang Ininya tipis Di pencet Ketekan Ketekan Empuk Untuk kepala Original Tuas Original Cung Lampu Pakai Elma Ring Impor Emblem Aluminium Emblem Ini Sepertinya Lokal ya Karena Atasnya Kasar Klaksonnya Lokal Jenggir Lokal Dan ini Bampernya Gue dapet Lokal nih Tau dari mana Sirik Ini keliatan Dari bawah ya Kalau lokal Untuk Bampernya Dia Nggak ada Nut Ini Lobang nih Jadi dia Bagian Bagian sini Nggak ada Sambungan Nut Dia Kayak Cekung aja Jadi Seperti Dipress Biasanya Kalau yang Ori Disini Kayak Dua Plat Di Last Titik Jadi Nut Ini Dibentuk Pake Press Dia Harusnya Nut Ini Memang Bener-bener Besi Double Numpung Untuk Jengger Kok Gue Tau Sih Lokal Ya Kelihatan Dari Bawah Sebenarnya Dari Bentuk Kelihatan Dia Pake Baut Kalau Yang Ori Atau Yang Itali Semua Pake Klem Dan Ini Hitungannya Lumayan Rapet Biasanya Lokal Dia Atasnya Ngangkat Ini Lumayan Kadang Gitu Kalau Lokal Ada Yang Bagus Ada Yang Kondisian Angkat Cuman Kelihatan Dari Kualitas Pengerjaannya Dia Bergelombang Bergelombang Lampu Apa Klakson Juga Lokal Walaupun Tulisannya Milano Cuman Harusnya Dia Nggak Karat Karatan Gini Jadi Stand Listnya Harusnya Benar Benar Bagus Dia Nggak Karatan Kalau Yang Ori Dan Kalau Kita Balik Di Belakang Bahannya Aluminium Kalau Ini Belakang Kaleng Begitu Juga Speedometer Di Belakangnya Harus ada Medin Italinya Kalau Yang Ini Nggak Ada Untuk Lampu Ini Juga Lokal Dia Nggak Ada Tulisan Apa Apa Dan Covernya Bahannya Aluminium Gini Harusnya Stand List Karet Ini Juga Nggak Presisi Karet Kalau Yang Original Dia Ngepress Cakep Lebihnya Cuman Dikit Dan Disini Ada Bagian Nut Ini Nggak Ada Dan Kalau Dibuka Ada Tulisan Medin Italinya Kalau Ini Gue Yakin Nggak Lokal Oke Apalagi Untuk Bagian Mesin Ini Injekannya Masih Aluminium Gue Belum Lihatnya Ada Lampangnya Belum Gue Buka Tori Apa Enggak Kalau Dilihat Dari Modulasi EFA Itali Nah Rengkes Harusnya Dia Masih Pecoret Ini Sudah Cung Kemungkinan Besar Sudah Pernah Diganti Rengkes Rengkes Kanan Tapi Rengkes Carry Masih Original Dan Kita Bisa Pastiin Lagi Dari Sini Dia Nomor Kanan Dan Kiri Mana Sini Nggak Kelihatan Sebentar Oke Nomor Rengkes Kanan Sama Kiri Nggak Akur Ya 692 Yang Sampingnya Belakangnya 84 Cuman Nggak Masalah Ini Tetap Punya As Kecil Jadi Nanti Kita Dengar Suara Mesin Ini Enak Nanti Gue Buka Oke Sebelum Kita Kemesin Ini Untuk Job Dia Pake MG MG Nya Yang Kode Ada Kodenya Ya Lawasan Kalau Yang Sekarang Dia Udah Polos Nggak Ada Kodenya Nah Ini Untuk Mesin Ya Dia Masih As Kecil Baling Baling Udah Ganti Punyanya Bajai Yang Dua Keping Tapi Ini Dari Segi Pengabian Malah Lebih Enak Untuk Silking Ini Sebenarnya Paling Bagus Untuk Penggantian Daripada Kita Pake Baling Baling Lawas Yang Udah Gompel Gompel Kisinya Udah Botak Mendingan Kita Ganti Yang Bajai Tapi Malah Pengapian Jadi Bagus Dan Awet Tutup Covernya Masih IGM Cung Untuk Karburator Nanti Kita Lihat Sekarang Kita Coba Dulu Mesin Tidak Tidak karbu kalau nggak salah udah Pako yang baru ukurannya dia itu 20 berapa ya teman-teman tapi yang pasti enak banget suara mesinnya juga enak enak ya suara mesinnya ya Nah ini sekarang gue mau tanya juga nih sama temen-temen gue mati dulu ya kalau lo lebih seneng motor yang full original semua atau motor yang sudah dikondisikan seperti ini yang notabene lebih enak dirawat dan enggak bikin kantong bolong soalnya teman-teman tahu sendiri ya untuk part-partnya originalnya untuk sepeta Vespa ada sprint latin udah lumayan oke Oke ini unit salah satu unit yang ada di arombek sekali ini unit Vespa latin tahun 68 bisa dibilang kelebihannya kondisi bodi semua udah rapi ada berapa sih memang bagian sparkboard depan itu ada gompel dikit dan tepong sebelah kanan sisanya mulus dan kondisi sat juga cakep warna juga matching udah siap untuk pakai dan kalau teman-teman memang gua pengennya Ori sebenarnya ini untuk ngori ini malah bisa dibilang mudah karena semua part yang diperlukan untuk perhatian hanya part-part yang sifatnya aksesoris doang lampu depan stop belakang speedometer dan emblem-emblem itu notabene semua aksesoris yang bisa dipasang bisa diganti dengan mudah tapi untuk mesin dan cat bisa dibilang udah ready untuk pakai atau kalau gue sebenarnya kondisi seperti ini udah lebih suka nih karena motor bisa dibilang tinggal dipakai aja udah ready lokal juga sebenarnya enggak masalah selama barangnya sehat dan enak bisa dipakai harian Oke guys itu selatu yang kita review untuk hari ini tentunya ada di Iron Bikes Jalan Yavin Raya Blok PB no.12B sektor 14.6 Komplek Nusa Loka BSD Tangerang Selatan mantap selamat menikmati selamat menikmati